. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, marah dan ngamuk saat melakukan inspeksi mendadak sidak pelayanan di RSUD Dr. Suwandi, Senin, 28 November 2022, siang. Di rumah sakit pelat merah ini, marahnya orang nomor satu di jajaran pemerintah kota Surabaya ini dipicu karena rekam medis yang lamban. Hal itu bermula ketika tiba di RSUD Dr. Suwandi, Eri bertanya kepada dua ibu lanjut usia yang hendak pulang seusai mendapatkan perawatan di poliortopedi perihal pelayanan yang mereka dapatkan. Bagaimana bu pelayanannya? Apakah lebih cepat atau bagaimana? Tanya Eri kepada ibu lanjut usia itu. Kala itu, salah satu ibu menjelaskan bahwa pelayanannya sangat lama. Bahkan, ia juga menjelaskan sudah antri sejak pagi dan baru dilayani siang harinya. Mendapatkan keluhan itu, lalu dengan sopannya Eri mengajak dua ibu-ibu lanjut usia itu menuju poliortopedi lagi. Di poli tersebut, Eri langsung menanyakan kepada para perawat yang sedang bertugas tentang masalah lamanya antrian di poli tersebut. Ia juga menanyakan televisi yang menunjukkan nomor antrian, karena di poli tersebut tidak ada. Perawat itu pun menjelaskan bahwa yang membuat lama hingga ibu setengah baya itu baru bisa dilayani karena berkas reka medisnya baru datang juga. Oh berarti ini perkara reka medisnya yang lama, kata Eri sembari meminta ajudannya untuk memanggil manajemen RSUD Dr. Suwandi. Ini warga aku loh, kok tak habisi kabel loh, aku sudah bilang buat inovasinya, jangan dia suruh nunggu setengah lapan sampai sekarang baru masuk, sampai setengah siji alasannya apa tadi tahu, dengar kamu. Ini ngomongnya apa, saya nggak bisa pak, karena ininya dari bawah belum masuk rumah sakit mobil koyong ini. Kalau mau kayak gini nggak apa-apa, tapi sudah, searangnya ditonton nomor piro, surut. Ini gak boleh, ini kayaknya ngarep kabel ini, miring kabel ini, gak boleh cintil loh. Terima kasih.